Hai dua unit keren nih guys ini dijual ini dijual grup ini dijual guys yang tertarik boleh cek kondisi guys full-full eh buset tinggal bentar lagi nih guys Hai mungkin hari Rabu langsung gua upload setelah jadi Natoo wuhh bening guys Hai setelah dicet dipernis ulang bening guys mana wuih 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 simple aja tuh general bintang 4 Hai udah jadi guys meleng dikit udah jadi dia aduh jangan meleng katanya Hai tarikannya udah jadi nih kapan nih yang depan udah jadi guys bening-bening bening-bening Hai mantap 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 Hai tinggal dikasih cairan khusus banyak karena libur hari ini yang masuk juga karena proyek ckb Hai persiapan di hari Selasa hari ini udah muat videonya nanti gua upload Hai gua juga baru selesai muat ini Anidoli yang kemarin bengkok sudah kemarin rata guys wuih itu Hai chamber mekanik kita guys hai 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 dikita kalau perbaikan ini kita sendiri guys Hai kita paket tukang was yang biasa dibantu sama mekanik-mekanik kita kerja disini udah diatas 7 tahunan semua jadi udah pada paham Hai sama kondisi angkutannya Hai di tempat kita ini karyawannya diatas lima tahunan semua nih dari kenek supir 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 lobet lobet atau trailer naik jadi supir frame over Hai jadi disini ini sistemnya begitu terima karyawan juga driver Hai sukanya kita enggak mau cuma memang kita mengutamakan kenek-kenek dulu karena regenerasi sayang kan kenek udah lama kerja di tempat kita tidak dijadiin supir gitu kan mengendalakan kenek-kenek sekarang itu dia udah bisa nyupir tapi enggak punya sim nah itu penyakit tuh tapi untungnya disini kita bisa bicara baik-baik mau gimana solusinya niat nggak jadi supir gitu kan karena kan bikin sim juga perlu biaya tapi pada dasarnya sepertinya disini kenek-kenek banyak yang udah jadi supir Hai dan punya sim Hai mekanik kita ya bawa multi-excel kok hari ini sirian Hai telawan emang dia Oke guys kira-kira besok hari Rabu gua bakal full lihat progres totalnya si Volvo FM ini kalau lihat dari sini udah menuju 90% tinggal rambang udah di cat enggak dipasang karena hari ini libur mekanik yang khusus masang rambangnya istirahat mantap FM 440 6x6 Hai doli juga udah selesai doli 12 meter dan ini mau narik juga di tanggal hari Rabu atau Kamis Hai mantap-mantap yang gua serang tuh tarikannya mantap jadinya guys peding woi hai 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 tinggal nunggu tarikan depan tarikan depan kayaknya selesai eh si kepala ini neret narik ternyata kepala ini udah ada ordernya edan Hai mantap guys Hai progresnya udah sampai sini ini gue gue sudah gini lampunya ini juga kita bikin ini ini lampu punya Quester Hai kamu sampe Quester kita sambungin nanti lampu stopnya punya Mercy tapi yang versi LED Hai karena stylingnya belum jadi nanti lampu setelinya khusus kita bikin juga ini sementara ini wih keren banget dah tinggal kayak kurangnya elektrik elektrik aja sama angin-angin anginnya tuh udah disiapin juga tuh dudukkan untuk palep gendong kurang-kurangnya Hai piringan pakai joss Hai tiga in setengah Hai tuh Hai Volvo piste nya kita kasih setian biar jaga-jaga di jalan Hai emang ini bukan bawaan pabrik tapi kita bikin karena banyak kejadian penyakitnya pulvos Quester kayak gitu Hai Oke guys ini hari Rabu lah kita lihat hasil dari lampu-lampunya ini tukang cet kejadian Hai cemol dan anaknya kiro Hai mantap-mantap Hai FM Hai masih bening banget ya ini depan masih kopong karena eh misalnya mau dibikin tarikan tapi karena ada order dulu jadi tarikannya diholt dulu Hai pasang rambang aslinya dulu karena nanti rambangnya akan dipotong setengah bagian buat dudukan dari Hai toing bar Hai guys nanti persiapan nih buat ngawal ckb Hai pakai doli-doli pendek Ceper kita Hai persiapan Hai eh buset ini mahal ini hai 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 bus 8 Hai kita nggak repot bongkar-bongkar semua aja gue ganjel apa nih Bos ganjel ban lah Hai nggak bisa dari balok nggak boleh boleh ini standarnya standar mana nih standar tambang katanya tambang Iya jadi marahin sama orang polpo kalau di ganjal Hai pastilah orang polpo sumer remnya sadis dan itu buji keselamatan bos ya tapi ini ujar dipakai juga Emang kita mau nanya kemana mau buang duit Iya kayaknya hehehe orang jalanan rata tapi standarnya memang harus pakai ini duduk adek itu di standar aja sih Hai demi keselamatan dan kelancaran order hehehe ikutin aja jadi memang kalau standar tambang itu mau parkir dimanapun harus diganjel guys Oke guys mantap